Kembali di Anews Pagi Pemirsa, seorang santri berprestasi di Sidoarjo tewas diduga dikeroyok teman sekolahnya. Korban tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Kepulangan korban disambut tangis keluarga. Keluarga meratapi kepulangan jenazah Safiq Fauzan di Kampung Halaman di Enrekang, Sulawesi Selatan. Santri berprestasi ini pulang tak bernyawa setelah diduga dikeroyok teman sekolahnya di Insan Cendekia Boarding School Sidoarjo, Jawa Timur. Awalnya korban sempat dilaporkan kepada keluarga meninggal akibat terjatuh. Namun dari hasil otopsi, didapati sejumlah luka lebam di mata, hidung dan lengan korban. Menurut keluarga, Hafiz Quran ini berencana umroh ke Tanah Suci, namun kenyataan berkata lain. Saya sendiri dan ibu yang menjemput jenazah di Sidoarjo, memulangkan jenazah, sampai ke pemakaman. Harapan kami, mudah-mudahan cepat diberi hukuman dan dituntut seadil-adilnya. Keluarga melaporkan dugaan pengeroyokan di lingkungan pesantren ini ke Mapol Residoarjo dan polisi sudah menetapkan tiga orang santri sebagai tersangka. Terima kasih telah menonton!